Tahapan pemungutan suara Pilpres 2024 kurang dari sebulan, berbagai lembaga survei pun merilis hasil riset mereka terkait elektabilitas Capres-Cawapres, simak dua hasil survei terbaru yang menyimpulkan Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran, pasalnya. Ada pasangan calon yang berhasil meraih elektabilitas di atas 50%, dua lembaga tersebut adalah Indonesia Polling Stations atau IPS dan Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN, yang pertama lembaga survei dari Indonesia Polling. Stations, IPS kembali merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden jelang debat Cawapres, hasilnya, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berada di posisi teratas di susul Anis Cak Imin dan Ganjar Mahfud. Survei terbaru IPS ini dilakukan pada periode 7 hingga 13 Januari 2024 di 38 provinsi dengan total 1.220 responden, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Survei dilakukan dengan teknik wawancara telepon dengan bantuan kuesioner. Marine of Error Survei Ples Mines 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Peneliti Indonesia Polling Stations, IPS, Alvin Sugianto mengatakan sebanyak 51,8% responden memilih pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan Amin mendapatkan 21,3% dan Ganjar Mahfud 19,2%, Alvin menilai, menurunnya elektabilitas Amin dan Ganjar Mahfud lantaran melakukan penyerangan ke kandidat lain dalam debat Cawapres 7 Januari lalu. Sementara itu, elektabilitas Prabowo Gibran disebut semakin naik. Menurut Alvin, jika strategi menyerang kandidat lain terus dilakukan, Pilpres 2024 dapat dimenangkan Prabowo Gibran. Elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan Survei Indonesia Polling Stations, Prabowo Gibran 51,8%, Anies Muhaymin 21,3%, Ganjar Mahfud 19,2%, Undi Cidet 7,7%. Lalu masuk pada hasil lembaga survei dari SPIN, hasil survei Capres terbaru lembaga survei dan Polling Indonesia, SPIN, menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka tembus 50,9%. Lembaga SPIN menggelar survei sepanjang periode 8 hingga 14 Januari 2024 atau setelah debat ketiga Pilpres 2024, sebanyak 2.178 respon dari 38 provinsi Indonesia terlibat dalam survei tersebut. Angka elektabilitas Prabowo Gibran unggul jauh dari dua pasangan calon, Paslon, lainnya, ada pun. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar meraih elektabilitas sebesar 18,7%, lebih rendah dari Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas sebanyak 23,5%. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, SPIN, Igor Dirgantara menyebut elektabilitas Prabowo Gibran terus naik melampaui 50%. Igor menyebut suara untuk Paslon nomor urut 1 dan 3 cenderung turun, terutama pasca debat ketiga yang digelar pada 7 Januari lalu. Ia mengatakan gaya debat para Paslon mempengaruhi angka dukungan masyarakat, alih-alih menyerap lebih banyak dukungan, Igor mengatakan langkah Anies dalam debat ketiga justru membuat angka dukungannya menciut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!